Kelebihan lain dari kamera Fujifilm adalah tingkat reproduksi warnanya yang baik, terutama pada skin tone atau warna kulit. Selain teknologi auto weight balance yang tepat, Fujifilm juga menyajikan berbagai film simulasi yang membuat gambar kita terlihat sempurna. Ada yang belum tahu film simulasi itu apa? Preset. Ngomongin soal film simulasi, langsung aja kita simak film simulasi yang ada pada kamera ini, Provia atau standar. Film simulasi ini cocok untuk digunakan untuk berbagai kebutuhan foto, mulai dari landscape, portrait, still life, dan lain-lain. Lalu ada Velvia atau Vivid. Film simulasi ini memiliki warna yang lebih vibrant dan kontras yang sudah di-boost dan cocok untuk motret dengan objek-objek yang saturasinya atau kontrasnya cukup tinggi. Biasanya orang pakai ini buat motret landscape atau panorama. Lalu ada Astia atau Soft, sesuai dengan namanya. Film simulasi ini menghasilkan warna dan kontras yang lebih lembut. Jadi cocok buat teman-teman yang pengen motret hal-hal yang tidak terlalu kontras. Lalu ada Classic Chrome, memiliki tone warna yang lembut, namun dengan kontras di area shadow yang sudah di-enhanced. Lalu ada Pro Negative High. Film simulasi ini cocok digunakan lebih untuk potret dengan kontras yang di-enhanced. Lalu ada Pro Negative Standard, hampir sama dengan Pro Negative High. Film simulasi ini juga cocok digunakan untuk foto potret dengan gradasi yang halus dan skin tone yang baik. Nah, bedanya nih antara Pro Negative Standard ataupun Pro Negative High, itu bedanya ada di kontrasnya. Lalu ada Classic Negative. Film simulasi ini mengenhanced warna dengan hard tonal untuk meningkatkan depth pada gambar. Lalu ada Nostalgic Negative. Film simulasi ini menambahkan sedikit tint warna ember atau keemasan pada area highlight, dan memiliki tone yang lebih kaya pada area shadow-nya. Nah, lalu ada Eterna atau Cinema. Nah, film simulasi yang satu ini memiliki warna yang soft dan juga memiliki tone shadow yang kaya. Sesuai dengan namanya, film simulasi ini sangat cocok digunakan untuk pengambilan footage video untuk mendapatkan film look-nya. Lalu ada Eterna Blitz Bypass. Sama dengan Eterna, Eterna Blitz Bypass juga memiliki warna dengan saturasi yang rendah, namun dengan kontras yang tinggi. Sehingga menghasilkan efek yang unik, yang cocok untuk foto ataupun video. Lalu ada Acros. Film simulasi ini digunakan ketika kita ingin menghasilkan foto hitam putih, namun dengan detail dan ketajaman yang tinggi. Film simulasi ini juga memiliki beberapa filter seperti Acros plus Yellow Filter. Digunakan untuk meningkatkan sedikit kontras dan menggelapkan langit. Lalu ada Acros plus Red Filter. Digunakan juga untuk meningkatkan kontras dan lebih menggelapkan langit. Lalu ada Acros plus Green Filter. Menghasilkan skin tone yang lebih baik pada foto potret dan juga kadang-kadang bisa menerangkan daun. Nah, lalu ada Monochrome. Ini sama-sama menghasilkan foto hitam putih, namun karakternya sedikit lebih soft daripada Acros. Kalian bisa coba aja bandingan, kalian lebih suka yang mana. Lalu ada Sevilla. Menghasilkan foto monochrome dengan menambahkan tint merah kecoklatan pada gambar. Atau cocok untuk menghasilkan foto dengan kesan vintage. Dan nanti akan ada yang namanya Riala Ace. Nah, tapi sementara itu hanya ada di GFX 100 II. Nah, untuk lebih maksimal, kalian bisa menggabungkan penggunaan film simulasi di atas dengan opsi-opsi tone dan sharpness, serta juga dengan white balance. Jadi kalian tinggal mainin aja warnanya, kalian cocok yang mana, dan sifatnya bukan mutlak. Karena yang namanya warna, itu terserah kalian, terserah fotografernya, pengennya seperti apa. Seperti itu teman-teman, save konten ini biar nggak lupa, dan sampai jumpa di Fuji by Pujo berikutnya. Ups, lupa! Tadi, ada film simulasi-film simulasi yang mungkin tidak ada di kamera kalian. Mungkin kalian perlu upgrade kamera. Terima kasih telah menonton!